Halo sahabatkompas.com, balik lagi nih bareng sama saya Ari Julianto Kali ini saya akan ngajak teman-teman sahabatkompas.com jalan-jalan ke Sarinah, Jakarta Pusat Ada apa sih di Sarinah? Katanya di Sarinah itu ada mobil-mobil pameran dari jamannya Pak Soekarno hingga saat ini jamannya Pak Jokowi Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus di video Ari berikut ini Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Pameran arsip dan mobil kepresidenan RI digelar di gedung Sarinah, Jakarta Pusat Sebanyak tujuh mobil kendaraan dinas kepala negara dari waktu ke waktu dipamerkan dalam acara tersebut Dengan adanya pameran arsip dan mobil kepresidenan tersebut, diharapkan generasi milenial Indonesia semakin tertarik mempelajari sejarah bangsa Adapun, pameran arsip dan mobil kepresidenan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek Selain mobil kepresidenan dari jaman ke jaman, juga menampilkan koleksi arsip Kemen Setnek berbentuk dokumen, foto dan video dokumenter Serta menyuguhkan memorabilia yang akan mengisahkan bagaimana Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi Dodo bekerja dalam memimpin bangsa Indonesia Keren banget sih, pasti keren banget, terus juga klasik semua Terus kan kita gak tau juga kalau ini pengamanannya gimana kan Jadi pasti teknologinya untuk jaman dulu tuh udah di atas rata-rata lah, gitu sih Tadi pas kakak lihat di antara mobil-mobil ini dari jaman Pak Soekarno hingga saat ini Pak Jokowi tuh Apa nih yang paling berkesannya tuh seperti gimana nih kak? Yang paling berkesan mobilnya berarti ya, tadi sih di belakang ada mobilnya Pak Habibie, Beje Habibie Itu yang Cadillac, itu keren banget sih, kelihatan interiornya beda Terus teknologi dalemnya juga zaman dulu lagi hits banget kan Terus juga sekarang ya untuk memobot yang jaman sekarang lagi ngetrend lagi, itu bener-bener top banget sih Wow, ternyata ini juga ya, unik juga ya, dari pertama sampai yang terbaru gitu ya Dari yang klasik sampai yang baru, dan ceritanya sih yang seru Gak pernah tau gitu ya, ternyata beda-beda, bahkan ya belum pernah juga ngeliatnya Terus yang setelah melihat ke dalam itu, yang paling berkesan itu mau bilang mana nih? Yang unik dan menurut Mas Ivan itu bagus? Yang bisa bilang, yang belakang Harapannya Mas Ivan seperti apa nih? Pertama ini, saya gak tau ada pameran ini ternyata Kan mau main ke sarinah, ternyata ngasih, oh ada nih gitu ya Jadi mungkin exposure-nya bisa lebih banyak kali ya gitu Exposure-nya lebih banyak dan juga Mungkin apalagi nih yang dari kepresidenan atau dari mana yang kita dari masyarakat umum itu belum pernah ngeliat Nah itu tuh boleh juga tuh dipamerin, oke guys Nah dari pembelajaran hal ini tuh, ada gak sih yang didapat gitu selama melihat-lihat ini? Dapat konten Mas Hahaha Ya, takjub, takgum ya ngeliatin mobil-mobil ini Soalnya jarang juga saya ngeliatin mobil-mobil kepresidenan dari yang dulu-dulu Jadi baru ini kesampean juga Ada gak sih pembelajaran dan hal apa yang didapatkan di pameran ini? Ya kalau mungkin saya notisnya satu hal ya Mobil dari jaman dulu mungkin banyaknya Merci itu aja sih Mercedes-Bet Ya, saya kagum sih Mobil yang paling unik nih yang mana nih Mas? Atau yang paling suka gitu? Karena kalau saya pribadi karena saya suka warna putih Jadi mungkin saya lebih suka mobil-mobilnya yang dipakai presiden kedua Pak Suwarto sama Pak Beji Habibi yang sempat dipakai juga sama Pak Gus Dur Jadi saya lebih suka yang ini Oke, harapan dari Mas Andre ini seperti apa nih? Harapan saya sih ke depannya ya lebih sering diadakan acara-acara seperti ini Biar lebih mengenalkan sejarah-sejarah Indonesia ke masyarakat umum Ya sahabatkombas.com itulah tadi keseruan melihat langsung R-ship dan mobil kepresidenan Republik Indonesia Jika kalian penasaran, kalian datang langsung aja ke Sarinah, Jakarta Pusat Karena disini itu banyak sekali mobil-mobil kepresidenan Dari zaman Pak Soekarno hingga Pak Jokowi Dodo Nah itu saja berita yang saya sampaikan Dari Jakarta, Ari Julianto, Kompas.com Jernih melihat dunia